musik 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 em, bisa dijelasin sistem HPB-nya yang beras gantanan itu seperti apa? hmm sebetulnya meminimalisisi penilaian itu jumlah gantanan hanya dibatasi 16 itu otomatis dengan konsep seperti itu penilaian ya, burung dari angka 1 sampai 16 peserta itu setiap saat akan tercover oleh 4 juri yang bertugas karena dari semua sudut ketemu satu muka 4 burung baris keduanya 4 burung yang sebelah kiri kanannya akan tercover oleh juri yang di samping juri yang sebelah samping lagi di depan pun akan tercover jadi 16 burung itu tidak mungkin ada alasan tidak terkontrol itu itulah yang yang kami jelaskan kedua, posisi juri duduk tujuan utamanya bagi burung yang agak takut atau sensitif terhadap orang makanya makanya waktu penilaian juri duduk itu dibantu oleh 2 korlap korlap itu juga sama bergesernya peralian searah jarum jam bergeser per 1,5 menit karena 16 tangan lamanya penilaian 9 sampai 10 menit maksimal gitu ya untuk pakem di Indonesia itu sama tujuan utamanya untuk di OCH OCH itu sama pada prinsipnya mau di IO besar manapun itu sama tinggal sistem yang berbeda sistem masing-masing berbeda ada yang berani menggunakan bendera durasi bendera peringatan dan lain sebagainya tujuannya untuk sistem diterapkan itu meminimalis ini dari HPBI meminimalis permainan atau juri yang bertugas untuk ada bawa kepentingan ya dari korlap mau berbeda sistem yang bergerak bukannya ini kadang-kadang pakem begini tapi selera juri dibawa pada saat penilaian kalau 6 juri berbeda selera akan mengacau itu semua harus satu chemistry harus satu pakem kalau juri sudah satu pakem insya lo gak akan bercerai gurai untuk penentuan juri karena satu sistem satu pakem atau lebih dijelaskan lagi pakemnya misalkan irama lagu pada umumnya kadang-kadang pengertian irama lagu pemain-pemain itu gak terlalu semuanya mengerti yang disebut ngerong yang disebut irama lagu maksudnya gini loh irama lagu itu kan burung itu mengadopsi suara burung lain terutama di Indonesia itu burung lain itu disambung menyambung tidak ada sper tidak ada loading sambung menyambung itulah yang disebut irama lagu yang disebutnya yang menyambung menyambung frekuensi volume naik turun ya kan batu dia ngegas tembakan berat tapi main lagi itulah yang disebut irama lagu atau pakem penilaian yang dipakai oleh kami ya pakem yang dipergunakan oleh kami itu seperti itu kadang-kadang ada yang kurang mengerti ada burung menembak dahsyat memang diakui dahsyat kalau bicara tembakan dengan sendirinya habikat burung nembak itu akan nyari nafas akan ada loading tinggal loadingnya itu panjang atau pendek kadang-kadang itu loadingnya terlalu panjang jendanya terlalu lama ya otomatis tidak ada irama lagu itu itu yang harus disosialisasikan tapi kalau dia loadingnya habikat ya burung burung dahsyat tembak panjang itu pasti dia nyari nafas selet tarik nafas paling juga beberapa detik dia mulai lagi nyambung lagi dengan yang itu gak masalah itu termasuk kategori bisa di calai alih ya masih bisa di ada kebijakan dari juri karena sistem penilaian penyisiran itu berbeda sama setiap EO ada sistem blok ada sistem blok ada sistem ketemu penyisiran juri loh nah kalau sistem blok hanya satu aja itu faktor waktu berperan disitu pada saat juri kesitu duduk atau mendiri menilai di blok tersebut burung itu gak keluar hebatnya kerja tapi ya burung kerja tapi gak keluar dengan sesuatu sebelahnya ada keluar hebat otomatis juri yang duduk yang berdiri di blok tersebut akan mengajukan burung yang keluar hebatnya juri berikutnya masuk itu belum tentu sama karena ini makhluk hidup pada hasil juri berikutnya masuk ke situ burungnya suaranya melemah atau bisa makin hebat masih juri yang berikutnya masih yang itu yang tadi belum tentu ini faktorlah yang disebut tidak mutlaknya kenapa sistemnya kita persempit nah itulah yang saya bilang ada benera durasi kita terapkan benera durasi yang dimaksud bila mana ada satu juri diam di satu titik itu burung itu gak bunyi sama sekali dikasih tanda biar lebih clear tidak ada istilahnya burung terakhir jalan atau setengah perjalanan kalau belakangnya hebat bisa juara satu kalau awalnya sudah ada tanda peringatan disitu dua bendera saja itu udah kena durasinya udah jelas gak mungkin juara burungnya sudah ada dua peringatan atau tiga peringatan tapi kalau hanya satu peringatan masih layak untuk juara satu peringatan itulah sistemnya nah makanya kita silahkan saja untuk komunitas memilih IO manapun juga sama tujuannya positif dengan pakem dan sistem yang berbeda karena pemain burung itu rata-rata sudah saya mengerti ya saya mantan pemain burung jadi kita sudah lama merawat burung seminggu, dua minggu, tiga minggu terus datang ke lapangan tidak dihargai oleh seorang juri emosi akan tersuruh itulah yang memancing ya saya mengajarkan juri kami disini setiap juri yang wajib memantau melihat burung yang sedang diturunkan punya hak semua sama di dalam peserta itu mereka punya hak yang sama pebayar sudah merawat tapi tidak dihargai kadang-kadang kan ada saya lihat tidak dilihat sama sekali lewat lagi nyarinya yang bagus saja tapi pemilik burung itu tersurut ya kemosi nah itulah itu saya tekankan ke diri kami bahwa disitu ada setiap pemergatan ada penilaian wajib bunyi gak bunyi harus dilihat kalau urusan penilaian hak juri yang menilai di dalam lapangan tapi konsep untuk menilai burung punya hak yang sama mereka berbono-bono datang ke lapangan itu punya hak yang sama tidak ada istilah bos apapun atau siapapun karena mereka bayar dengan ingin di apa namanya perhatikan punya hak yang sama gitu tidak ada pembeda ini konsep ini yang diinginkan karena ya saya ngomong jujur saja gurung top hebat apapun tetap muncurnya dari mana asal usulnya dari akar rumput yang mendukung itu gurung hebat itu datangnya dari mana dari latihan-latihan seperti ini ini nanti udah pindah tangan baru lah muncul di di bos-bos besar gitu ya nah gak ada lah istilahnya burung-burung dari bakalan bos mau melewat bakalan yang gak mungkin itu konsep 16 itu tujuan utama visinya untuk menyamankan peserta datang ke lapangan untuk menikmati burung tidak ada reak jumlah burung sedikit jumlah peserta yang datang juga dibatasi kemudian kita ikut program pemerintah dalam situasi 4 debu ini dengan pengurangan kuota ya kita ngikut program 16 gantangan berarti cuman sedikit bisa ter-cover itu aja nanti kedepannya nampak gantangan akan semoga semoga karena ini ada beberapa juga sudah mengadopsi hal ini cuman beda sistem sama beda SDM tidak lepas kemungkinan nanti juga akan sama melaksanakan hal yang sama gitu saya akan berbangga bukannya cemburu atau apa akan berbangga bila mana ini diadopsi ya kita terus harus kreatif di dalam oh ini sistem ini harus kreatif punya ide apapun kita kebangkal kebangkal kalau memang sudah merata biar gak pusing pemain burung itu kadang-kadang gini loh aduh mau lompak kemana ya ini pakemnya begini ini pakemnya tipe tembak ini pakemnya burung durasi ini harus sama kalau saya punya sama pakemnya sama sistemnya sama jadi gak pusing pemain itu gak akan pusing nanti pemain sekarang sudah sangat pintar memilih tidak melihat hadiah loh dulu masih lihat sekarang tuh kenyamanan kualitas burung kejujuran kalau sudah kalau sudah bisa ya murni jujur rasa-rasanya mereka itu akan nyaman di lapangan gak ada paranoid gak ada curiga datang ke lapangan itu udah tenang percaya sama eksekusi dari juri nah terapkan itulah yang sulit pak oh bagus 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 terima kasih terima kasih terima kasih